Anda yang suka menghitung, maka akan mendapatkan pahala sesuai hitungan. Anda yang berniat ikhlas karena Allah, maka Anda akan mendapatkan lebih daripada apa yang Anda hitung. Amalan itu banyak. Sholat, sodaka, infak, dan amal lainnya. Tapi persoalannya, waktu kita terbatas. Begitu mengerjakan, ada yang wafat. Begitu belum mengerjakan, ada juga yang meninggal. Sekarang kira-kira, yang pahalanya banyak saat dikerjakan, yang kalau itu didapatkan, dosa-dosa banyak dihapuskan. Jadi kalau yang tadi biasa ngapus, satu ini langsung. Begitu dikerjakan, wah seribu pahala datang, seribu dosa gugur. Apa saja amalan itu, kita mulai. Satu. Semua amal kebaikan, yang kita kerjakan, yang jadi amal soleh, bernilai hasanah, itu dalam fiqh disebut dengan sodaka namanya. Saya kasih konsepnya dulu, supaya paham. Setiap perbuatan baik itu namanya sodaka. Di nama umumnya sodaka. Solat, sodaka, zakat, sodaka, infak, sodaka. Bahkan bahasa Al-Quran disebut juga dengan sodaka. Contoh. Zakat, ketika disebutkan dalam Al-Quran, namanya sodaka. Ya, Al-Quran surah ke-9 ayat 103. Khudh min amwalihim sodaka. Ambil zakat dari harta mereka, tapi disebutnya dengan sodaka. Dikeluarkan pada 8 golongan, sodaka. Ayat ke-60-nya. Innamas sodaka tulil fuqara. Infak, sodaka. Buka Al-Quran surah ke-2, ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Ya ayyukan ladhina amanu, la tubultilu sodaka tikum bil mani wal adha. Jangan kalian batalkan sodaka-sodaka kalian dengan perbuatan yang merusak. Apa contohnya? Seperti orang infak yang ria. Jadi infak disebut dengan sodaka. Di semua perbuatan baik kita. Solat kah, haji kah, umrah kah, puasakah. Semua namanya sodaka dalam fikir. Nah, sodaka ini kemudian oleh Nabi dibagi kepada dua bagian. Satu. Ada sodaka yang saat dikerjakan, itu pahalanya terus mengalir tuh. Terus mengalir, terus mengalir. Bahkan dahsyatnya, maaf sekali, orangnya wafat pun tuh pahalanya terus datang. Sampai dengan kiamat. Di sepanjang di muka bumi ini belum kiamat, maka pahala akan terus datang. Datang, datang, datang. Ngalir, 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 ngalir. Ya, maaf, asalnya bukan amal jariyah, sodaka jariyah. Ya, sodaka jariyah, bukan istilahnya amal jariyah. Sekarang kalau mau nyebut amal jariyah pun dibenarkan. Cuma kalau di Arab, amal jariyah tuh begini nih. Ya, kalau di Arab, sekarang. Antum jalan tuh, jalan. Tiba-tiba sedang ada perbaikan. Ada lubang. Maka sedang diperbaiki nih, ada tulisan kasih papan. Afwan, amal jariyah. Amal jariyah. Maaf, ada pekerjaan jalan, mengganggu Anda lewat. Jadi di Arab itu, amal jariyah tuh pekerjaan sedang berlangsung, mengganggu orang lewat. Terus sekarang begitu. Makanya kalau ada orang naik ke bis, bawa kotak gitu kan. Mau minta-minta, maaf, amal jariyah. Betul, ganggu orang lewat. Benar secara bahasa, tapi secara makna ini yang paling tepat. Yang kedua, ada yang sifatnya. Fabita. Yang pahalanya berhenti di situ, tetap selesai seketika. Fabita. Begitu Anda kerjakan, dapat pahala sampai situ aja. Begitu selesai pekerjaan, selesai pahalanya. Fabita. Tetap selesai di situ. Maka, kalau kita ingin cerdas, kata para ula, Pak. Semua dosa-dosa kita ingin dihapuskan, ditutup. Dihapus, hapus, hapus, hapus. Maka Anda mesti keluarkan apa saja jenis-jenis sodakoh jariyah itu. Supaya ketika selesai kita kerjakan, pahalanya tetap mengalir untuk menutup dosa-dosa kita. Maka kita akan fokus kepada amalan-amalan yang ini, yang saat dikerjakan pahalanya terus mengalir. Tapi jangan lupa, hati-hati. Yang ini pun dibagi dua lagi. Awas. Pelan-pelan. Jadi kita sepakati, kita ambil yang ini satu. Untuk malam ini. Yang kedua, yang ini. Ini pun dibagi dua lagi. Ada amalan sodakoh sabita, saat dikerjakan pahalanya datang saat itu. Tapi yang paling menarik, ada nilainya kecil, ada nilainya besar. Banyak. Jadi kalau dikerjakan, ada yang nilainya cuma 10 saja. Tapi ketika Anda kerjakan yang kedua ini, ada yang 700. Ada yang 70 ribu. Ada yang 700 ribu. Sekali dikerjakan. Sekarang kita akan keluarkan amalan apa saja yang saat dikerjakan itu, pahalanya melewati batas yang standar ini. Jadi saat dikerjakan bukan 10 poinnya, tapi lebih daripada 10. Amalan apa saja itu pada sodakoh sabita, dan amalan apa saja yang jariah yang kita bisa keluarkan dan menggugurkan dosa-dosa kita. Sepakat sampai ini? Baik. Satu. Kita langsung ke poinnya. Untuk yang sodakoh sabita, amalan standar yang tetap. Yang biasa-biasa, contoh. Misal, sholat. Begitu dikerjakan sekali, dapat 10. Selesai sholatnya, selesai pahalanya. Jelas? Taib. Tapi beda ketika Anda mengerjakan sholat berjamaah. Dia sabita, tapi pahalanya berlipat. Sabita, tapi pahalanya berlipat. Baik. Saya mau tanya pada antum, sholat sendirian 10, sholat berjamaah berapa? 27. Maka, kalau Anda ada ajakan berjamaah, sekalipun misalnya, di tempat itu tidak ditemukan masjid. Sedang di kantor, ada teman misalnya, alih-alih Anda sholat sendirian, dan tidak bisa menemukan masjid, kenapa tidak ajak teman Anda untuk berjamaah? Walaupun cuma dua orang. Beda pahalanya teman-teman sekalian, sampai 17. Yang 1.10, yang 1.27. Karena sholat berjamaah itu, itu hadisnya dibagi dua. Ada hadis yang mengajak ke masjid, ada hadis yang masjidnya tidak ada, cuma bisa berjamaah. Sholat berjamaah, lebih utama daripada sendirian. 27. Jamaah di sana sifatnya umum. Kalau ada di masjid, usahakan ke masjid. Kalau tidak bisa ke masjid karena alasan syar'i, maka yang penting jamaah. Saya suka bingung nih, ini kan di rumah, kamar banyak, tempat luas. Kenapa kok bisa di rumah, ada lima orang. Ini ada istri, ada suami, anaknya dua, asisten rumah tangga satu. Kok bisa ini sholat di kamar yang ini, ini sholat di kamar yang ini, di sholat di ruangan yang ini. Kenapa di rumah itu tidak kumpul satu tempat berjamaah? Pahalanya 27. Satu kedua, 500 tahun. Dua ketiga, 500 tahun. Jadi kalau antum sedang lupa-lupa tuh, ingat-ingat dosa. Daripada milih sendirian cuma 10, berapa dosanya pada saat itu? Boleh jadi pahala sholat antum 10, tapi dosanya pada hari itu 20. Tuh, bagaimana cara nutupnya? Maka biasakan naikkan, naikkan, naikkan. Jamaah, satu, sholat berjamaah. Karena itu panggilan-panggilan sholat dalam Al-Quran seringkali menggunakan bentuk jamaah. Silahkan cek. Panggilan sholat pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Tunaikan dengan orang banyak, un, bentuk jamaah. Un, mereka tunaikan dengan orang banyak, un, 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 un. Kerjakan dengan banyak orang. Makanya kalau bisa berjamaah, kenapa masih sendirian? Jelas sampai sini? Kalau antum ke masjid, itu lebih banyak lagi. Tadi sudah saya jelaskan. Datangnya dapat 25. Masuk masjidnya, itikafnya, macam-macamnya. Makanya kalau sudah ada panggilan jamaah untuk ke masjid dan antum bisa mengerjakannya, demi Allah saya katakan, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Satu. Dua. Saya sebutkan yang banyak saja supaya agak cepat. Dua. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. Amalan kelihatannya sederhana, dan pahalanya begitu merlimpah. InsyaAllah. Tahan sebentar. Tadi kalau sholat sendirian, berapa pahalanya? Sepuluh. Sholat. Baca Al-Quran, bukan sekali baca, satu hurufnya sepuluh. Satu huruf. Dalilnya At-Tirmidhi, nomor hadis 2910. Perhatikan kalimatnya. Siapa yang bisa membaca satu huruf saja dari kitabullah, dia mendapatkan padanannya sepuluh kebaikan. Nanti saya tuliskan rumusnya ini. Baik-baik. Ini enggak sembarangan dia. Ini enggak sembarangan. Siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Quran, dia akan mendapatkan sepuluh kebaikan. Setiap hurufnya. Saya tidak katakan tulisan Alif Lamim, itu satu huruf. Bukan. Alif Lamim dibaca satu huruf. Bukan. Tapi setiap Alifnya sepuluh. Lam sepuluh. Mim sepuluh. Dan setiap antum bacakan satu hurufnya, sepuluh kebaikan. Sepuluh pahala. Jadi kalau saya bacakan, Alif Lamim. Dapat berapa? Belum tentu. Belum tentu. Bihat sini. Saya tunjukkan cara bacanya. Sebagian kita mengira itu kecil. Tapi menurut Allah itu luar biasa. Perhatikan baik-baik. Lihat sini. Tahan. Satu. Dua. Tiga. Baca. Alif Lamim. Baca lagi Pak. Bagus. Ada lagi yang bisa dengan tajudnya yang lebih bagus? Siapa lagi? Boleh silahkan angkat tangan. Baik sekali. Ada yang lain? Bagus. Dikit lagi. Ada yang lain? Satu lagi? Masya Allah. Bagus sekali. Cuma sayang ini bukan Alif Lamim. Ini alam. Alam nasyrah. Alam nasyrah. Alam nasyrah. Alam nasyrah. Alam nasyrah. Saya mau katakan. Kalau Quran ini seperti tuduhan orientalis dan orang-orang menuduh Quran buatan Nabi Muhammad. Padahal dulu tidak ada harakatnya. Maka semua kalimat ini yang tertulis begitu akan dibaca sama. Tapi Masya Allah yang satu Alif Lamim. Yang satu dibaca alam. Alam nasyrah. Alam nasyrah. Alam tara. Kayifa fa'ala Rabbuka bi'ashabil. Tapi tiga-tiganya memiliki kesamaan dalam bentuk tulisan. Perhatikan baik-baik. Satu. Dua. Tiga. Kata Nabi. Lihat. Jangan katakan Alif Lamim satu huruf. Tapi Alifnya satu. Lamnya satu. Mimnya satu. Walikuli harfin asyrah. Setiap hurufnya sepuluh kebaikan. Jadi kalau saya bacakan Alif Lamim ada berapa huruf? Kalau hitungan kita biasa maka kita akan lihat. Satu. Dua. Tiga. Tapi kalau antum belajar ilmu arud. Ilmu arud itu diantaranya ilmu salah satunya. Untuk bisa menuliskan apa yang diucapkan. Bukan apa yang tertuliskan lewat simbol. Dan itulah teman-teman sekalian. Menjadi ukuran banyaknya pahala yang kita dapatkan. Tahan. Di ilmu bahasa Arab ada empat cabang ilmu. Satu nahu. Dua saraf. Tiga balaga. Empat arud. Ini yang utama. Arud dibagi ke enam belas cabang lagi. Namanya bahar. Ada bahar pawil. Ada rajas. Ada madid. Dan seterusnya. Pawilun lahudun al-bukhuri fadailu. Failun mafailun failun mafailu. Rajas. Mustafilun mustafilun mustafilun. Mustafilun mustafilun mustafilun. Rajas. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu'am. Wa kilmatun biha kalamun kodyu'am. Biljardi wa tanwini wa nida wa'al. Mustadini lismi tamizun hasal. Bita fa'alti atatwa ya'if anli. Wa nunakbalanna fi'lun yanjalli. Itu rumus ya rajas. Tapi jangan antum heran. Banyak orang mendalami kaedah ini untuk membuat puisi Arab. Lupa kalau ilmu ini bisa digunakan untuk membaca hadis-hadis Nabi. Dalam ilmu arud. Jangan antum menghitung apa yang tertulis. Tapi hitung bagaimana itu dibaca lewat bunyi yang terdengar. Perhatikan baik-baik. Ini tadi huruf apa? Alif. Maka cara menulisnya begini. Alif. Kata Nabi. Alif. Berapa huruf? Setiap hurufnya 10. Jadi dari sini saja ada 1, 2, 3. Dapat berapa? Belum tentu. Karena ini hamzah. Hamzalta. 1, 2, 3, 4. Jadi dari sini saja ada berapa? Belum tentu. Karena ini ha. 1, 2, 3. Anda yang suka menghitung, maka akan mendapatkan pahala sesuai hitungan. Anda yang berniat ikhlas karena Allah, maka Anda akan mendapatkan lebih daripada apa yang Anda hitung. Rumus ini ditemukan di Quran surah kedua ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Tahan, tahan. Pelan-pelan. Ini rumus adanya di ayat infak. Tapi cara menerapkannya di semua kategori cara kita beramal. Orang kalau berinfak, tahunya dapat 700. Orang yang infak di jalan Allah. Seperti menanam satu benih. Ambatat sab'asanabil. Satu tumbuh jadi tujuh tangkai. Satu kali tujuh, tujuh. Setiap tangkainya ada seratus benih. Ada seratus buah lagi. Tujuh kali seratus, tujuh ratus. Ayatnya suka dipotong sampai sini. Kalau Anda infak sekian, kalikan tujuh ratus. Lupa. Ayatnya belum selesai. Dan Allah akan melipat gandakan amalan tanpa batas bagi siapa yang tidak pernah berhitung. Jadi kalau Anda baca Qur'annya, hitung-hitungan. Ini dosa hari ini berapa dikerjakannya? Oh sembilan. Masya Allah. Sembilan. Cukup satu huruf aja. Nun. Tutup. Sepuluh. Besok dosa berapa? Lima belas. Cukup dua huruf. Toha. Selesai. Kalau Anda ngitung yang begitu, maka diberikan sesuai hitung. Tapi kalau Anda tidak pernah berhitung, Allahu Akbar. Anda tidak tahu alif lamim itu mungkin nilainya 30, mungkin 300, atau bahkan 3 juta, atau lebih daripada itu.